Setelah sekian lama, akhirnya gue menemukan monitor 4K yang akurat muncul dari brand yang kita nggak sangka-sangka. Samsung. Akurat dan paling murah. I love it. Seperti pembahasan gue di video sebelumnya, Samsung sebenarnya nggak perlu terlalu fokus ke market monitor mainstream. Karena banyak brand yang ngambil panel juga sama Samsung. Ya, kalau gue jadi Samsung juga gue akan biarin brand lain perang. Toh siapapun yang menang, Samsung tetap profit kok. Tapi, Samsung gue lihat mau tetap eksis di monitor karena monitor itu jadiin fungsinya dari Samsung nih. Nge-branding brand Samsung supaya tetap nancep di kepala kita saat kita lihat produk Samsung lainnya. Ya, caranya Samsung main di monitor di segmen yang brand lain tuh nggak main. 55 inch 4K, gaming mini LED. Ada sampai 4K 240Hz pun ada. Segmen para sultan sekaligus Samsung pamer. Dan jagoan Samsung di Indonesia ada di smart monitornya yang terakhir kita review. Sangat bagus sampai gue jadiin ini tuh daily driver gue. Nanti ada video tentang 2 bulan pake monitor itu. Subscribe biar nggak ketinggalin. Dan di hari ini gue juga temuin lagi monitor Samsung yang terbaik. Udah 3 tahun garansi resmi, tapi juga. Sebentar gue mau kasih tau kalian meja favorit gue yang terbaru. Pexio Ambient. Meja yang bisa naik turun, pengontrolnya cukup satu jari dengan dual motor. Increment-nya per 0,1 cm sangat presisi. Dan ada 4 memory slot yang bisa lu save kebutuhan tinggi yang beda-beda. Jarak ketinggian ada dari 61-126 cm. Tinggi banget. Dan yang paling gue demen, ini ukuran mejanya 80x160 cm. Dengan lebar kayak gini, monitor 43 inch aja masih enak buat lu pake. Kebelnya 2,5 cm dan ini tuh padet banget. Pastinya ini sangat cukup buat pasang breaker. Ini meja terenak di satu studio GTI. Fix. Check out linknya di deskripsi. Dan kita balik ke Samsung. Dua hal aja sebenernya yang gue kurang serak. Pertama, monitor yang jelas buat desain atau produktivity kayak gini. Punya desain bagian belakang yang bukan gue banget sih. Garis-garisnya tuh kurang clean. Bahkan ngebuat logo Samsung yang berkilap. Itu jadi berkurang kemewahan. Dan kedua, tombol pengaturan OSD pake bahan karet yang lu tau suatu hari akan lengket. Ya, keduanya memang subjektif sih. Cuma perlu lu tau aja. Dan yang bikin gue bingung, Samsung sama sekali gak claim apapun tentang warna dari monitor ini. Di website-nya gitu. Gak ada spek yang ngebahas tentang warna. Padahal, ini monitor dengan akurasi warna terbaik yang resmi ada di pasaran. Dengan P3-nya bisa sampai 97%. Gamutnya ini tepat berada di bawah B800. Dan Samsung masih kalah sedikit dibanding Redmi. Di putihnya, CCTV dan Gamma cukup oke. Posisinya tepat juga di bawah B800. Dan sedikit kalah akurat dibanding Redmi. Tapi Samsung masih dalam batas yang sangat akurat. Langsung efek ke P3-nya, kembali posisinya gak berubah di bawah B800 dan di bawah Redmi yang 2,9 Delta E. Dan seperti biasa, SRGB akan oversaturated di monitor P3 yang sangat luas kayak gini. Tapi tenang aja, preset SRGB-nya Samsung bekerja dengan sangat baik ngelimit P3-nya. Akurasinya jadi sangat akurat di 5,6. Samsung tetap di bawah B800 dan juga Redmi di jarak yang lumayan. Tapi segmen ini masih dipimpin sama L32P Lenovo. Kita masih bisa maksimalin preset SRGB ini dengan full kalibasi pake kalimat, langsung jadi super akurat di 2. Dan gue suka banget nih, Samsung gak limit slider brightness di preset SRGB-nya dan ini settingan yang bisa lo pake. Dan gue coba kalibasi manual pake optimal setting kayak gini, targetnya ke 200 nits. Di awal karena monitornya udah akurat ya di default ya, walaupun gue kalibasi manual kayak gini, kualitasnya gak terlalu bisa lebih baik, malah menurun. Masih bisa kita maksimalin dengan full kalibasi pake kalimat untuk capai 3 Delta E. Dan semua isi profile kalian bisa download di deskripsi di bawah. Jangan lupa pake optimal setting yang tadi gue kasih. Kontrasnya udah bagus sesuai standar IPS, tapi tetep kualitas ini jauh terbantai dengan panel VA yang bisa kasih kontras berkali-kali lipat. Beratnya masih cukup oke di 314 nits, udah cukup terang, tapi masih cukup jauh dibanding B800 atau Redmi 4K. Dan secara respond time, ini bener-bener bukan kekuatan monitor 4K kayak gini. Di preset defaultnya cuma 13ms, dan di faster, 11ms itu preset yang terbaik, karena setelahnya udah overshoot. Preset terbaiknya ini mirip dengan 60 atau 75Hz lainnya ya. Sebenernya masih cukup oke, enggak selambat panel 75Hz yang lambat ke Acer ataupun Redmi. Tapi tetap sangat jauh kualitasnya dibanding 144Hz atau 240Hz terbaik. Secara average juga so-so aja kualitasnya. Dan seperti biasa, kita pikirin apa yang tidak penting. Ada kabel HDMI, kabel power, dan kabel standar. Buang semua. Harganya ini bener-bener seksi. Di 5,5 juta, lu udah dapet 27 in 4K USB-C 90W, dan panelnya sangat akurat. Dan Samsung udah cover garansi monitor ini jadi 3 ton full. Jadi kalau lu pake Macbook, ya pasti marketnya orang-orang Macbook, orang-orang yang coding ya. Dan gue salut juga sama Samsung Indonesia. Harganya ini lebih murah daripada di China, yang 5,7 juta. Langsung ngejadiin ini monitor 4K di posisi yang sangat strategis dan terbaik dibanding lu beli yang lebih murah, tapi dapetinnya cuma 4K non-USB-C. Dan panelnya rata-rata nggak akurat pas kita tengok. Mending nama dikit ke Samsung ini, udah dapetin paket yang engkau. Pasangan sejoli Samsung dari kampung yang sama ya, LG, memang baru tobat ya hari-hari ini dengan kasih garansi 3 tahun gue. Tapi UP850 yang bersaing langsung dengan Samsung ini masih dijual 7,3 juta. Padahal kita tahu harga realnya 5,3 juta. Garansi 3 tahun full panel adalah satu hal. Tapi LG harus beresin lebih daripada itu, karena harganya belum menunjukin kualitas market reader yang peduli sama market. Dan kalau Samsung fokus di produktivity dengan keluarin 4K USB-C sebagus ini, plus 43 inch yang udah kita tes akurat juga, rasa-rasanya LG nggak punya tempat di produktivity. Dan info terakhir, Samsung lagi mau bom atom juga dengan turunin harga. 43 inch 4K USB-C smart monitor itu jadi lebih murah 1 juta. Sekarang cuma 6 juta doang. Udah bisa lo beli di samsung.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Ngejadiin itu monitor paling luas buat kerja dan udah paket lengkap karena ada tambahan smart monitor good game Samsung. Dan kalau kalian mau support gue, bisa belanja pake link di deskripsi di bawah. Gue Lundar Citi Dedi. Sampai jumpa dan entar. Cepet. Puh!